Intro Oke apa kabar saudara kesemua? Senang berjumpa kembali dengan Anda Oke kali ini kita akan melakukan tutorial untuk pembongkaran blok sehar dan blok hand Ini Jupiter MX nya MX new Tetapi tutorial ini bisa kita gunakan untuk pembongkaran MX lama juga ya Ataupun MX old Dan blok yang akan kita pasang yaitu nanti kita akan memasang blok ini ya Ini blok piston nanti ini bisa digunakan untuk bore up MX menjadi 150 cc ya Dari 135 cc Oke ini bawaan motor MX nya Dan oke kita bongkar dan kita bahas satu persatu Ya oke jadi ini bodinya yang sudah saya bongkar semua Mungkin untuk pembongkaran bodi semuanya pasti bisa ya Karena saya pun untuk membongkar bodi itu belum ahli Untuk pembongkaran bodi silahkan bebas ya Mau menggunakan kampak juga boleh untuk menggunakan bodi Jadi untuk pembongkaran blok head dan blok sehar Yang pertama kita buka yaitu disini ya kita lihat Di bagian sini ada baut ya ini baut intake kita fokuskan Ya ini baut intake kanan kiri ya dengan sebelah sana kita buka Ya sebelah lagi sebelah sini ini berarti baut intake karbu ini dibuka dulu Setelah itu kita buka baut kenal pot ya ini baut kenal pot kita lepas Baut kenal pot Yang disini Oke setelah kenal pot kita cabut Dan ini intake sudah kita cabut ya sudah longgar seperti ini Berarti kita cabut ya disini ini bautnya T8 kita baut Eh kita cabut ini bagian AISnya kita cabut Selang ini pun ini kita cabut juga Mungkin untuk pembongkaran seperti ini agak sulit ya untuk mengkameranya AIS dicabut seperti ini Ini dirabut aja boleh Setelah itu reservoir berarti kita buka ya Kita buka baut reservoir disini Ke bawah Dan setelah terlepas Kita buka ini yang atas baut reservoir ini juga Setelah terlepas seperti ini berarti bisa kita tarik untuk selangnya Ini reservoirnya kita cabut Untuk pembuangan radiator disini ada baut ya ini bautnya baut ring 10 Berarti kita buka bautnya Setelah dibuka bautnya seperti ini lalu tutup atasnya kita buka Oke dan setelah tutup atasnya dibuka Maka airnya bisa turun Kita tunggu sampai airnya habis Kita buka disini ini ada baut untuk selang radiator buka 1 Setelah itu ini baut radiatornya kita buka Lalu ini kita buka untuk selang yang kecilnya Untuk yang sebelah kanan disini ini baut selang radiator juga kita buka Oke setelah terlepas semua selangnya seperti ini Dan ini bautnya sudah dilepas Dan yang sebelah sana tadi selangnya sudah dilepas Berarti tinggal kita buka bagian radiatornya kita tarik Kita tarik seperti ini berarti ini sudah bisa lepas Oke setelah terlepas seperti ini berarti Kita cabut disini soket kipasnya Ya ini soket kipas berarti kita cabut Seperti ini Dan berarti radiatornya sudah bisa kita lepas ya sudah bisa kita keluarkan Setelah itu ini cangglong busi berarti kita cabut Kita keatas kan Ini soket termostat cabut juga Ini selang buat ke AIS dicabut juga kita kebelakangkan dulu Oke berarti selanjutnya kita buka ini baut tutup cover head Baut tutup cover head kita buka bautnya 1,2,3,4 Sama yang sebelah sana Ya baut tutup cover head kita buka ya disini Setelah bautnya kita lepas berarti ini tutup cover headnya bisa kita buka seperti ini Dan setelah membuka tutup cover head Berarti ini baut water pump berarti kita buka dulu Ini 1,2,3 ya berarti baut water pump 3 1,2,3 Kita buka Setelah dibuka bautnya yang 3 ini Berarti kita bisa cabut ya seperti ini Ini selangnya cabut Bisa kita buka seperti ini Ini water pump kita cabut Baut disini kita buka Pada saat membuka baut sintrik Tidak usah di posisi top Karena untuk posisi top itu pada posisi pemasangan ya Setelah terlepas seperti ini berarti kita bisa cabut untuk gigi sintriknya seperti ini Hati-hati ini tuas dekompresinya jangan sampai jatuh ke dalam ya Oke seperti ini setelah terlepas Kita lepaskan rantai Untuk rantai mungkin tidak apa-apa ya Untuk rantai mungkin tidak apa-apa ya kita jatuhkan ke bawah karena akan dibongkar untuk mesinnya Yang penting ini tidak jatuh ke bawah untuk tuas dekompresinya Selanjutnya kita buka ini baut penahan head ke sasis Setelah terbuka berarti bisa kita cabut seperti ini bautnya Selanjutnya baut L ya ini baut L block head Kita buka keduanya Nah setelah itu ini ada baut ya ini baut tusuk gigi ataupun baut tusuk sate Disini ada 4 kita buka dengan deep shock kunci shock panjang 12 bautnya Berarti disini kita cabut untuk baut tusuk giginya berarti kita cabut Ringnya jangan sampai jatuh ke bawah ataupun jangan sampai hilang Setelah pencabutan baut tusuk gigi berarti ini bloknya sudah bisa kita angkat Kita angkat seperti ini Kita cabut blok headnya Hati-hati untuk bos-bosnya yang seperti ini jangan sampai jatuh ke bawah ke dalam mesin Dan sonir kita cabut Dan untuk mencabut bloknya berarti kita buka dulu disini baut kopling ya Baut tali kopling kita kendorkan dulu Setelah terlepas seperti ini baut ketari kopling berarti bloknya disini bisa kita cabut Seperti ini Ini bosnya disini ada dua ya jangan sampai jatuh ataupun hilang Ada dua bosnya disini Oke berarti untuk pembongkaran blok dan piston berarti sudah bisa ya seperti ini sudah selesai untuk membongkaran blok Untuk mencabut piston berarti kita tinggal ambil disini snap ringnya Snap ringnya kita cabut Setelah itu kita dorong pen pistonnya Oke jadi sebelum pemasangan blok dan piston berarti kita disini minimal harus mengganti seal clap ya Karena jika dibongkar seal clap tidak diganti itu Itu nantinya ragu ya motornya itu masih ngebul ataupun tidak Setiap pembongkaran itu seal clap itu mendingan diganti ya Kecuali kalau baru dibongkar satu hari Dibongkar lagi nah itu nggak usah diganti Oke jadi untuk pembongkaran seal clap berarti kita buka baut disini Baut dokkan asnya dulu kita cabut Oke ini penahan as pelatuk lalu as pelatuknya kita cabut seperti ini Berarti ini pelatuk sudah bisa kita cabut Dan untuk pengambilan pair berarti kita bisa tekan dengan menggunakan kunci deep shock 12 Kita ganjal dulu dibawahnya dibagian clapnya kita ganjal seperti ini dengan menggunakan lap Setelah itu disini kita tekan ya ataupun kita pukul Oke seperti ini Dia kuku clapnya dia nanti terlepas Dan setelah itu clapnya bisa kita cabut seperti ini Untuk mengambilnya kita bisa menggunakan tang ya disini untuk mengambil seal clapnya Oke seperti ini Lalu kita pasang seal clap yang baru Oke jadi pada saat pemasangan seal clap ini harus kita pastikan dia sudah menekan ya sudah benar-benar nempel dia sudah lurus Oke setelah seal clapnya terpasang seperti ini Ini yang baru Berarti kita ini tinggal pasang kembali ini payung clapnya Setelah itu kita pasang kembali pairnya dan jangan lupa untuk pair yang rapat kita taruh di bawah Berarti ini yang rapat kita taruh di bawah seperti ini Yang atas yang lenggang Pasang topi clap Dan pengunci clap ini kita pasang Setelah itu kunci socknya ini bisa kita pasangkan lap seperti ini Lalu kita tekan ya untuk pair clapnya seperti ini Oke seperti ini ya Jadi kita pastikan bahwa pengunci nya itu menempel dengan baik Jadi ini satu clap sudah kita ganti seal clapnya Dan untuk mengganti seal clapnya yang lain Berarti sama ya caranya ini tiga lagi Caranya sama berarti saya percepat dulu Oke jadi ini seal clapnya sudah diganti semua Dan jangan lupa pada saat mensekir misalkan jika settingan nya jelek Misalkan disekir dulu jika clapnya pada kotor Jika menyekir berarti ini kita kasih tanda dulu Yang sebelah rantai ketang kita kasih tanda dua ya Kita tanda garis ataupun gergaji dikit Kita kasih tanda Jangan sampai kanan dan kiri itu tertukar ya Jadi pada saat menyekir Diperhatikan lagi bahwa clapnya yang kanan dan yang kiri jangan ketukar Jadi pada saat membuka harus diperhatikan Kalau ketukar nanti kompresinya jadi bocor ya Oke setelah selesai kita pasang Kita masukkan disini Oke jadi pada saat pemasangan ini diperhatikan ini ada spasi ya seperti ini Dan kita pasang kembali disini untuk pemahan makanasnya Jadi untuk penyetelan clapnya nanti penyetelan celah clap kita bisa setel setelah mesinnya terpasang Oke dan headnya sudah dibersihkan dan seal capnya sudah diganti Sudah dibersihkan Berarti ini headnya sudah siap kita pasang kembali Kita beralih ke pemasangan blok Berarti untuk pemasangan blok rantai ketengnya berarti kita ikat dulu seperti ini Agar nanti rantai ketengnya tidak jatuh dan kita gantung diatas rantai ketengnya Oke digantung diatas seperti ini agar tidak jatuh nanti rantai ketengnya Jadi ini blok yang kita pasang yaitu blok piksen ya yang bermerek nick ataupun merek talan Dan untuk pemasangan ring piston seperti biasa ataupun untuk lebih detailnya saya sudah masukkan di video sebelumnya yaitu kupas tuntas propel ring dan piston ya Jadi untuk pemasangan ring seperti biasa ini ring cacingnya dulu kita hadapkan ke atas celahnya Hai celahnya Ring oli saya biasa memasang ke pinggir sebelah sini Dan satu lagi berarti kembalikan arahnya mau dibikin 120 derajat boleh mau saling bertolak belakang boleh yang penting celahnya itu menjauh ya tidak sejajar celahnya Seperti ini Dan kita balikan lagi Ini ringnya yang berwarna hitam ini ring kompresi kedua Di sini ada merek berarti ini mereknya ditaruh di atas ya Merek ditaruh di atas kode ditaruh di atas Masakan seperti ini Kode ditaruh di atas Yang satu lagi pun sama ya kode ditaruh di atas Oke jadi celah satu celah dua celah tiga celah empat berarti ya dia saling berserangan Satu Dua tiga empat Dan untuk emek ini yang X nya yaitu yang ini ya Yang X yang ada coak clap nya Ini yang in ini yang X Oke seperti itu Setelah itu kita pasang ini snap ring nya ya Kita pasang Oke snap ring dipasang Untuk pemasangan pen piston kita kasih oli dulu Seperti ini Lalu kita pasangkan ke sini ke atas Ke setang sehernya Pasang Seperti ini Berarti kita pasang lagi klip yang satu lagi di sini Oke Selanjutnya yaitu kita pasang untuk Blok sehernya Jangan lupa ini di sini ada boss dua ya Jangan sampai ketinggalan Lalu setelah itu packing Packingnya Jika packing kertas seperti ini Jangan dikasih lem Nantinya Kalau dikasih lem Nanti packingnya itu pejret ya Ataupun Apa suh bahasa itunya pejret Pokoknya nanti kalau dikasih lem Packingnya akan hancur ya Jadi ini langsung pasang untuk packing kertas seperti ini Untuk pistonnya jangan lupa kita kasih oli dulu Bloknya pun kita kasih oli sedikit Setelah itu berarti ini bisa kita pasang ya untuk bloknya Mungkin agak sulit ini karena dengan kamera Dan tensioner kita masukkan Lantai keteng Lantai keteng kita gantung dulu Setelah itu tensioner ya kita pasang Tensioner Kita pastikan pemasangannya dia lurus ya Seperti ini Bossnya jangan ketinggalan di sini Dua Setelah itu packing Jadi untuk packing headphone jika packingnya yang kita menggunakan packing ori Berarti kita tidak usah menggunakan lem ya untuk packingnya Kita langsung pasang Kita langsung pasang Karena bawaan dari pabriknya pun Tidak menggunakan lem ya untuk packingnya itu langsung Asal kita perhatikan bahwa permukaan dari blok disini Ini dipastikan permukaannya tidak rusak ya permukaan packing disini Kita pastikan bahwa permukaan packingnya disini tidak rusak Tidak cacat ya disininya tidak hancur Berarti kita tidak usah menggunakan lem Jika disininya cacat berarti kita harus sekelap dulu menggunakan kaca dan menggunakan amril Dan selanjutnya kita pasang disini Blok headnya Kita angkat seperti ini Cacat saya Sekarang CAY Dan kita masukkan blok headnya Teh sudah dipastikan rata Berarti selanjutnya kita pasang daun yang terlebih dahulu dikencangkan nanti baut ini ya baut tusuk satenya tusuk giginya kita kencangkan terlebih dahulu ringnya jangan sampai ketinggalan disini jangan lupa ini bautnya kita masukkan terlebih dahulu baut head ke mesinnya kita masukkan dulu seperti ini bautnya disini agar nanti tidak sulit untuk pengencangannya nanti belakangan setelah itu kita kencangkan ya untuk bautnya ini bautnya 1, 2, 3, 4 kita kencangkan secara menyilang ya dan setelah baut tusuk satenya bautnya kencang nanti ini baut headnya kita kencangkan belakangan dan yang terakhir baut ini kita pasang dan kita kencangkan setelah terpasang bautnya dan baut tusuk satenya dan yang lainnya berarti kita pasang dulu ini dudukan penekan rantai ketengnya kita pasang untuk pengencangannya berarti kita bisa gunakan baut head ya kita gunakan baut head kita baut dulu dua-duanya setelah tensioner ini terpasang berarti kita posisikan dulu disini posisinya posisi top yaitu posisi top itu pada saat posisi piston tepat di atas ya kita posisikan dulu posisi top posisi piston di atas oke jadi posisi topnya yaitu disini ya kita lihat ini ada garis berarti yang kita ambil garis yang satu ya di atas itu garis lurus itu posisi top di tengah-tengah ini itu posisi top posisi pas piston tepat di atas selanjutnya itu setelah ini merangkai disini ya kita pasang untuk gigi timingnya atau gigi sintriknya oke dan sebelum kita pasang gigi timingnya kita kendorkan dulu disini untuk penyetel rantai ketengnya penekan rantai ketengnya berarti kita kendorkan dengan cara memutar ke kanan mungkin disini tempatnya agak sempit jadi kita harus buat alatnya dengan alat seperti ini ini obeng seperti ini seperti itu jadi dia bisa masuk ya disini seperti ini ya kita putar ke kanan maaf agak sulit ini mengkamerakannya kita putar ke kanan sampai mentok oke berarti kita putar ke kanan seperti ini sampai mentok setelah mentok dia biasanya diam seperti ini dan selanjutnya untuk pemasangan keteng kita lepas dulu tali ini tali penahannya oke dan untuk memasang gigi timing disini ini ada posisi top ya disini posisi topnya yaitu ini ada tanda panah dan disini ada garis lurus garis lurus sejajarkan dengan tanda panah dan kita pasang dulu disini untuk as dekompresinya ya batang penekan dekompresinya kita pasang terlebih dahulu dan disini kita pastikan ada spasi ataupun clearance seperti ini kita pasang gigi timing jika posisi yang belum lurus berarti kita bisa tarik seperti ini rantainya kita cari sampai garisnya lurus oke setelah garisnya lurus berarti disini kita masukkan dekompresinya kita masukkan seperti ini setelah dekompresinya masuk seperti ini berarti kita cari knocknya disini kita putar sedikit oke dan disini setelah knocknya pas disini pas berarti kita pasang seperti ini disini ada celah sedikit ya ini berarti dekompresi knock on us sudah terpasang sudah berfungsi berarti kita bau dulu setelah terpasang baut ini garisnya sudah lurus ya kita fokuskan ini garis lurus kesini berarti ini rantai ketengnya dalam keadaan kendor dan setelah itu kita balikkan lagi putarankan ke kiri putar ke kiri nanti dia balik sendiri setrak seperti itu dia menekan kita putar ke kiri lepas dia menekan jadi setelah itu rantai ketengnya dikencang ya seperti ini karena ini sudah dilepaskan pernya tadi tekan lepas rantai keteng sudah kencang setelah itu kita kencangkan baut disini oke setelah baunya dipastikan kencang ini sudah selesai pemasangan top berarti kita cek lagi disini garisnya lurus dan dibawah tadi disini ada garis satu di bawah sini ada garis lurus juga berarti itu topnya sudah pas kemudian untuk penyetelan celah klep berarti setelah itu berarti ini dalam masih posisi top kita kendorkan mur penyetel klepnya seperti ini murnya kita kendorkan lalu bautnya kita kendorkan juga kita kendorkan kita kendorkan bautnya telah longgar seperti ini kita masukkan pullernya jadi ini yang in klep yang atas ukurannya celahnya 0,12 yang pas untuk Jupiter MX itu 0,10 sampai 0,12 jika power bawahnya pengen bagus berarti kita setel di 0,12 oke setelah itu kita putar sampai mentok disini dengan jawa puller kita masukkan kunci ring 8 dan kita tahan bautnya yang atas ini ditahan yang ini yang kecangkan oke seperti itu oke jadi setelah pas berarti ditarik tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar ini sudah pas celahnya untuk yang in 0,12 dan untuk yang X 0,17 bisa berkisar 15 sampai 17 yang X dan untuk yang in 10 sampai 12 kalau saya gunakan yaitu yang sering saya gunakan 12,17 in 12 X 17 jadi sama ya ini 12,12 ini yang X 17,17 untuk cer penyekelannya sama untuk yang X pun seperti barusan cuman beda ukuran celah ya 12,12 17,17 oke seperti itu cara penyetelan clapnya setelah clapnya tersetel semua berarti ini bisa kita pasang kembali tutupnya kita pasang tutup lalu kita baut dan ini untuk water pump berarti disini ada garis kesini misalkan ke arah baut dan ini juga kita posisikan sama ya ke arah baut kesini seperti ini berarti pas pada saat pemasangan nanti ini akan pas yang gak sulit masukinnya oke udah pasang berarti seperti ini udah masuk dan kita pasang disini karet penutup rantai ketang disini kita pasang berarti ini kita baut dulu semua dan ini kita tutup kembali oke setelah bautnya terpasang yang tiga disini dan disini sudah terpasang dengan dudukan selang dan dudukan radiatornya berarti tinggal kita masukkan disini selang IS disini ya kita pasang selang IS yang ke karbu setelah itu kita pasang disini selangnya dan setelah ini kita bisa memasang radiatornya kita pasang kembali seperti tadi disana ada selang satu berarti ini kita masukkan disini untuk radiatornya seperti ini ini masuk ke sana ke dudukan dan bawah juga sama masuk ke dudukan juga selangnya kita masukkan dan kita kencangkan dan setelah itu reservoir berarti kita pasang kembali reservoir berarti di baut ke sini dan yang bawah seperti yang tadi kita bongkar berarti kita pasang lagi baut disini ya ini mudah berarti ini baut sudah terpasang dan reservoir semua berarti kita pindah ke sebelah sana dan kita kencangkan disini ini baut tadi yang kita buka ini baut selang radiator kita kencangkan dan selang reservoir tadi yang kita masukkan sebelah sana berarti kita masukkan sebelah sini setelah itu cangklong busi kita masukkan kembali ini soket thermostat ini soket kipas oke berarti di bagian radiator ini sudah selesai semua dan selain ini kita pasang disini selang AIS kita pasang ini ada yang lupa sedikit di tika yang men bersama bah bah setelah itu kita baut setelah airnya terpasang seperti ini berarti yang terakhir yaitu kita pasang ini baut penutup pembuangan air radiator kita lihat di bawah disini kita pasang setelah kita kencangkan setelah itu kita pasang kenal pot dan kita pasang ini yang tadi kita bongkal yaitu ini baut intake baut intake berarti ini kita pasang lagi yang dua tadi baut intake abulator oke setelah kenal pot dan intake bautnya dipasang berarti tinggal kita isi disini air radiatornya pada saat mengisi air radiator ini air radiatornya harus yang ori ya agar nantinya air radiatornya itu tidak cepat kering berarti kita isi sampai penuh oke setelah penuh seperti ini berarti kita hidupkan mesin agar nanti bersirkulasi dulu sampai hangat oke dan jika disini sudah diperkirakan airnya tidak berkurang lagi dan dipegang radiatornya udah hangat ya atau agak panas berarti kita tinggal tutup disini berarti ini sudah penuh pull kita tutup oke dan untuk mesin berarti sudah selesai dan yang terakhir kita isi ya disini di bagian reservoir berarti kita isi juga lewat sini sampai dia penuh dan yang terakhir kita pasang disini ini pasang tali kopling lagi oke dan untuk ini berarti sudah selesai ya tentang mau pasang untuk blok MX jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat oke jadi untuk cara pembongkarannya yaitu yang seperti tadi dan oke mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subrek ya dan nyalakan notifikasinya sampai jumpa tahun depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati